Pore Serang bersama TNI melakukan pengawalan logistik dan kotak suara pemilu 2024. Salah satu lokasi yang cukup susah dijangkau di wilayah Kabupaten Serang, yakni TPS di Desa Warga Sana, Kecamatan Tirta Yasa. Desa ini berada di Laut Utara Jawa. Distribusi logistik ke Pulau Tunda dikirim menggunakan perahu yang diberangkatkan dari Pelabuhan Karangantu. Untuk mengamankan jalannya pilkada, Pore Serang mempersiapkan sebanyak 1.200 personil kepolisian. Pore Serang juga mendapatkan tambahan personil dari Brimopolda, Banten, dan TNI. Apel persiapan pilkada dilaksanakan di Pore Serang. Seluruh personil yang bertugas sudah dibekali dengan berbagai perlengkapan untuk menunjang kebutuhan selama bertugas. Kita ada satu TPS yang perlu pendistribusian yang nggak jauh, jadi di Pulau Tunda. Saya kira itu aja yang paling rawan yang ada di wilayah kita. Sistem pengamanannya gimana? Jadi kita pantu kita bareng-bareng dengan pola airnya untuk mengawal distribusi logistik sampai ke lokasi. Dan untuk pengamanan, petugas pengamanan sudah duluan datang ke sana. Tidak pengamanan satu TPS berapa personil dibandingkan dari yang tidak rawan, rawan, dan sedang. Tentunya ada perbandingan kalau satu TPS yang kurang rawan. Tapi kita katakan rawan semua, Pak. Jadi biar kita siap-siaga, ini ada satu anggota Polri, ada dua linmas, dan ada satu BKO. Selama bertugas, personil kepolisian juga diperintahkan untuk selalu menjaga netralitas. Ariel Maranus dan Amasayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.